Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang dan saya masih terhubung dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Pak Bernard Pasaribu secara daring. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan di studio saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat, Pak Yohannes Raharjo. Selamat malam. Selamat malam, Hb. Apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan ya, semuanya baik-baik. Baik, kita akan bahas pandangan Anda tentang Vonis Richard Eliezer di sini. Tapi saya ingin ke Pak Bernard terlebih dahulu lagi. Pak Bernard, masih bersama kami? Ya, jelas. Pak Bernard, kalau kita coba melihat perjalanannya, mungkin Anda bisa ceritakan lagi bagaimana kemudian Eliezer yang semulanya ini mengikuti skenario-nya Sambo, kemudian akhirnya ia berbalik melawan dan menjadi seorang justice kolaborator. Ya, Mbak Hiti. Kalau kita kembali ke momentum di sana itu, yang kami dengar dari klien kami itu bahwa dia mempunyai hati yang jujur ya. Dia mempunyai tekanan kalau misalnya dia berbohong kemudian dia sudah mau untuk berkata jujur. Seperti itu sih kira-kira, Mbak Hiti. Apa kemudian yang mendorong Eliezer pada akhirnya punya keberanian untuk berkata jujur mengungkap kasus ini seterang-terangnya? Karena tanpa peran Eliezer untuk berkata jujur, mungkin kasus ini arahnya tidak seperti sekarang ini? Ya, betul sekali. Memang kasus ini, Eliezer sebagai pembuka kotak Pandora, ya itu pun diakbi oleh Masjid Sakin. Jadi apa yang membuat itu dia merasa akhirnya berani? Itu memang dari kami pun siat masyarakat hukum juga mendorong pijat Eliezer untuk memberanikan diri untuk menjadi jesus-soberat kolaborator. Itu juga banyak pandil dari LPSK, Mbak Hiti. LPSK sangat menjalankan tugasnya dengan sangat baik untuk menjaga pijat Eliezer dari mulai awal sampai dengan tadi, pas ponis. Baik, Pak Bernard saya ingin ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, ya tadi saya juga sudah sempat tanyakan ke Pak Bernard bahwa ponis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau Anda sendiri dari sebagai kuasa hukum keluarga Yosua sudah menduga sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih, YP. Pertama-tama kami selaku tim penasihat hukum keluarga Almarhum Yosua mengucapkan banyak terima kasih yang tak teringat dan apresyat yang sedalam-dalamnya kepada majelis hakim yang memutus perkara Yosua ini. Karena apa? Di dalam hukum ada adagium bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Di dalam hukum ada adagium Yudisium Dei. Artinya putusan hakim tidak ada bedanya dengan putusan Tuhan. Kita sejak awal keluarga ketika jaksa penuntut umum melakukan tuntutan terhadap para terdakwa, khususnya Eliezer waktu itu 12 tahun, keluarga dari keluarga Almarhum Yosua juga sangat kecewa. Karena, satu, terbukanya perkara ini atas kerja keras, atas kejujuran dari seorang Barada Eliezer. Jadi Barada Eliezer adalah pembuka kotak Pandora. Kami menghargai, sehingga kami juga sangat terima kasih. Terkait mengenai putusan atau fonis terdakwa-terdakwa lainnya. Awal mulanya ketika JPU melakukan tuntutan terhadap terdakwa FS yang hanya seumur hidup, keluarga juga sangat prihatin. Kemudian ketika ada tuntutan terhadap Kuat Marof, Putri Candrawati, dan RR, masing-masing 8 tahun, kami keluarga sangat kecewa. Namun di tengah-tengah kecewaan, keluarga punya harapan besar. Keluarga punya harapan besar terhadap Majelis Hakim. Karena di dalam sidang ini, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara adalah Majelis Hakim. Jadi saat itu, keluarga berharap penuh kepada Majelis Hakim. Ketika hari ini, mulai tanggal 13 Februari, 14 Februari, dan hari ini, ini adalah hari yang terbaik. Tuhan ternyata membuka hati Majelis Hakim. Tuhan memakai alat Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, demi keadilan dan kebenaran. Jadi hari ini adalah hari kemenangan bagi kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena walaupun kita tahu, terkadang hukum itu tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Ini terbukti bahwa hukum tidak pernah mati, dan ini terbukti bahwa hukum ternyata tajam ke atas juga. Kami mengakui, secara pribadi maupun secara tim penasihat hukum dari keluarga Almarhum Yusua, terbukanya perkara ini adalah karena seorang justice kolaborator berada Eliezer. Sehingga sudah selayaknya mendapat hukuman yang paling ringan. Sebelum tadi vonis, sebelum diucapkan vonis, kami sudah memprediksi, kami sudah mempertaruhkan harapan kami kepada Majelis Hakim, agar satu, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan berada Eliezer sebagai justice kolaborator. Yang kedua, jerih payah LPSK dengan adanya perlindungan dan penetapan Eliezer sebagai justice kolaborator, itu kita harus hargai. Walaupun beberapa hari sebelumnya terjadi pro-kontra antara apakah betul Richard Eliezer itu layak mendapat status GC. Kami dan tim kami selalu mengagap bahwa Eliezer layak mendapatkan GC dan layak mendapat putusan yang seringan-ringannya. Walaupun di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, di situ menyatakan bahwa seorang justice kolaborator mendapat penghargaan berupa salah satunya adalah penjatuhan hukuman yang paling ringan di antara terdakwa. Kalau kita hanya bicara normatif, tentunya tuntutan 12 tahun itu dibandingkan vonis-vonis yang lain, kalau normatif tentunya sudah sama. Namun demikian, karena ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan asas keadilan, sehingga Majelis Hakim bahkan mevonis jauh di bawah tuntutan jaksa, yaitu 1,5 tahun. Bahwa putusan pengadilan atau putusan hakim itu yang baik memenuhi tiga syarat. Memenuhi syarat asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Ini putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang vonis-vonis berada Eliezer adalah putusan yang baik menurut kami. Yang baik dan adil. Karena ini untuk kepentingan untuk menegakkan kembali kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Begitu. Baik. Pak Yohanas, tapi selama proses hukum ini berjalan, apakah kemudian Anda ataupun keluarga dari Yosua juga kemudian berkomunikasi dengan pihak Eliezer? Betul, Hebi. Sebelum vonis ini, bahkan perlu kita ingat waktu keluarga diminta keterangan sebagai saksi pelapor pada tanggal Oktober ya, sidang-sidang awal. Kita semua bisa melihat bahwa Barada Eliezer, salah satu terdakwa yang pertama kali dia bersujud di hadapan Ibu Rosti dan Bapak Samuel Luta Barat. Dia bersujud minta maaf. Ketika itu juga Ibu Rosti menyampaikan pesan Barada Eliezer harus mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu yang waktu itu dipesan oleh orang tua Almarhum Yosua. Terbukti sehingga Barada Eliezer dalam memberikan keterangannya, dia memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Dengan keterangan sebenar-benarnya tidak ditutupin dia apa adanya. Walaupun dalam perjalanan persidangan, Barada Eliezer itu mendapat perlawanan dari empat terdakwa lainnya. Bayangkan seorang Barada di pangkat di bawah, dia harus melawan empat terdakwa lainnya. Melawan atasannya seorang jenderal bintang dua. Tapi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar karena yang dia pikirkan dia ingin mengungkap kebenaran. Nah ini ya yang pertama itu. Yang kedua, dalam perjalanan-perjalanan proses persidangan Desember kemarin, Orang tua Eliezer sudah dipertemukan kepada orang tua Almarhum Yosua juga yang difasilitasi oleh ketua tim kami, Kamarudin Simanjuntak. Datang di Jakarta, tepat hari Natal. Mereka, orang tua Eliezer menyampaikan permintaan maaf langsung dari hati ke hati, face to face, dan diterima dengan baik oleh orang tua keluarga Almarhum Yosua. Dan ini yang menjadikan bahwa secara manusia sebagai umat Tuhan sudah memaafkan. Tentunya permaafan ini waktu itu kita tidak bisa berharap penuh apakah ini tuntutannya ringan atau tidak. Semuanya waktu itu bergantung kepada berharap pada majlis hakim. Ternyata terbukti harapan dari keluarga, doa dari keluarga sudah terpenuhi. Jadi memang sebelumnya antara orang tua sudah ada saling ketemu dan permintaan maaf. Begitu, Ewi. Pak Yonas, apa tanggapan Anda kemudian atas ponis terhadap empat terdakwa lainnya? Ferdi Sambo, otak pelaku di ponis mati. Kemudian istrinya Putri Chandrawati di ponis 20 tahun. Dan juga bahkan dari sipil Kuat Maruf dan Riki Rizal itu mendapatkan ponis di atas dari tuntutan. Sementara Eliezer ini rendah. Apakah kemudian rasa keadilan itu sudah didapat oleh keluarga melalui ponis ini? Mengenai ponis kelima terdakwa, pertama kali tanggal 13 Februari ponis terhadap Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum waktu itu dia melakukan penuntutan Ferdi Sambo seumur hidup. Namun karena majlis hakim terbuka hati mendengar doa dari keluarga almarhum, sehingga ponis yang dicatuhkan oleh majlis hakim terhadap Ferdi Sambo adalah hukuman mati. Itu sudah sesuai dengan harapan keluarga. Karena begini, di dalam dakwaan primer, sudah dibuktikan unsur-unsurnya oleh majlis hakim. Sehingga di dalam kontruksi pasal 340 pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hanya ada tiga macam. Maksimal seumur mati, atau seumur hidup, atau 20 tahun. Karena dalam persidangan terdakwa Ferdi Sambo itu tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah menyesal atas perbuatannya, sehingga sudah selayaknya majlis hakim itu mempunis hukuman mati. Itu sesuai harapan. Kemudian terhadap Kuat Maruf maupun RR yang waktu itu dituntut, delapan tahun, delapan tahun, majlis hakim pun sudah mempunis lebih dari delapan tahun. KM 15, RR 13. Yang menarik begini, tadi pertanyaan HP, bahwa RR ini kan seorang anggota polisi. Harusnya dia juga lebih cerdas dan lebih tahu hukum. Harusnya dia, kalau menurut kami, dia di vonisnya juga lebih tinggi dari Kuat Maruf. Karena Kuat Maruf juga anggota sipil, jadi dia lebih rendah. Namun demikian, apapun putusan hakim, kita hargai itu putusan yang benar. Mengenai vonis terhadap Putri Candrawati, Sejak awal ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan terhadap KM, RR, dan PC, triple delapan, delapan tahun, delapan tahun, delapan tahun, kami keluarga sangat kecewa dan prihatin. Karena apa? Terdakwa Putri Candrawati ini memiliki peran yang dominan, peran yang sangat signifikan untuk memuluskan rencana kehendak terdakwa FED di Sambu, menghilangkan nyawa Yusua. Sehingga, mengingat peran serta PC ini lebih dominan, seharusnya memang di vonis lebih tinggi dari delapan tahun. Kami sejak awal sudah memprediksi PC ini bisa di vonis lebih tinggi dari delapan tahun, karena peran sertanya. Sehingga prediksi kami bisa terbukti, Majelis Hakim mem vonis 20 tahun. Walaupun memang itu hukuman yang paling ringan di dalam konstruksi pasal 340. Namun itu kami menghargai apresi terhadap Majelis Hakim. Terhadap vonis Barada Eliaser, kami ketika mendengar jaksa penuntut umum melakukan penuntutan Barada E 12 tahun, di dalam masyarakat banyak memberi masukan kepada kami, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban waktu itu sudah menegaskan di dalam pasal 10 penjelasan, bahwa justice kolaborator mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah penjatuhan hukuman paling ringan di antara para terdakwa. Namun waktu jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, ini mungkin jaksa penuntut umum lupa atau tidak menyimak Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga jaksa penuntut umum waktu itu melakukan penuntut umum 12 tahun. Itu kami juga dari pihak keluarga sangat prihatin juga. Karena betapa besarnya perjuangan seorang Barada dengan kejujurannya, dengan keberanianya membuka, mengungkap kotak Pandora ini. Seandainya Barada Eliaser tidak membuka, perkara ini masih menjadi gelap kulit. Ada jasa dari Eliaser untuk membuat kasus ini terbuka. Dan masyarakat Indonesia ternyata masih memperlukan adanya kejujuran. Dan kejujuran itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karenanya negara wajib mentaati Undang-Undang itu sendiri. Nah ini melalui Majelis Hakim, melalui putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hari ini, inilah yang seadilah dirinya. Pak Yones, saya harus ke Pak Bernard dulu. Pak Bernard tadi juga sempat menyinggung bahwa Fondis terhadap Eliezer hari ini juga karena ada peran dari LPSK, bahwa LPSK menjalankan tugasnya dengan baik. Sebenarnya bagaimana Anda melihat peran LPSK untuk memperjuangkan dikabulkannya, justice kolaborator Eliezer ini? Pak Bernard. Sebelum saya masuk ke jawaban berkait dengan LPSK, mungkin saya sebelum lupa, saya juga mau mengapresiasi tim penasihat hukum dari Pak Matum Brigadif Yusua yang telah memfasilitasi permaafan yang tadi disampaikan Pak Jonathan. Karena kalau tadi kita lihat, itu pun menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan oleh Majelis Hakim. Jadi sebelum saya masuk ke PLK, saya mau mewakili di PH Richard Eliezer yang menyebutkan terima kasih sebelumnya. Kemudian tadi kalau kita bicara bagaimana LPSK ya, LPSK kalau saya lihat dari awal ini sangat memperjuangkan status justice kolaborator dari Richard Eliezer ini. Kita lihat selama Richard Eliezer dari tahap awal sampai dengan tadi terakhir ya, selalu didampingi, kemudian selalu dijaga, kemudian selalu diperjuangkan agar Majelis Hakim bisa mengetahkan sebagai justice kolaborator. Itu kalau yang saya lihat. Baik. Saya juga ingin tanya ke Pak Yohanes, ini untuk Pak Yohanes dan Pak Bernard juga. Pelajaran apa kemudian yang bisa kita ambil dari perjalanan kasus ini, terutama untuk hukum dan peradilan di Indonesia? Pak Yohanes. Baik, terima kasih, Habi. Ada hal yang penting, Habi. Bahwa putusan hari ini belum putusan yang final, belum putusan yang akhir atau belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak yang merasa keberatan tidak terima dengan putusan tingkat pertama ini bisa melakukan upaya hukum banding kasasi PK. Nah, khusus untuk putusan Barada Eliezer, semoga Barada Eliezer ini dengan ikhlas tidak melakukan upaya hukum banding. Kalau menurut pendapat kami. Tapi kami serahkan kepada PH dari Eliezer. Karena apa? Ketika nanti ada upaya hukum banding, ini karena hakim pengadilan tinggi, nanti juga kita belum tahu seperti apa. Dan saya yakin Barada Eliezer bisa ikhlas, saya yakin PH juga tidak melakukan upaya hukum banding. Yang jadi persoalan begini, apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima atau keberatan dengan putusan tingkat pertama, karena pihak korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ini kami juga mengharap jangan sampai jaksa penuntut umum yang tadinya menuntut Barada Eliezer 12 tahun, sekarang ada konis satu setengah tahun. Memang ini hak dari para pihak antara penasihat hukum atau jaksa yang mau banding. Namun demikian, saya secara tim juga sangat menghargai itu hak jaksa, namun lebih baik jaksa tidak perlu melakukan upaya hukum banding. Agar apa? Ini perkara menjadi berkekuatan hukum tetap untuk rakyat Indonesia yang mendambakan kebenaran dan keadilan. kami tidak bisa membayangkan begini. Seandainya memang ini jaksa penuntut umum nanti melakukan upaya banding, ini masyarakat Indonesia yang mengharapkan kebenaran dan kejujuran akan menjadi mentah kembali karena putusan belum inggerah. Namun demikian, kami kembalikan ke para pihak, apabila tidak menerima putusan, bisa melakukan upaya hukum banding. kami juga sudah mendapat informasi dari kebetulan saya selaku pengurus DPP Asosiasi Advokat Indonesia, kami tadi mendapat informasi dari Ketua Umum kami, Bang Palmer Situmorang, dia juga akan membuat suatu surat untuk kejaksa agar tidak usah, tidak perlu melakukan upaya banding. Baik. Begitu ya. Sebaiknya putusan ini diterima saja. Diterima agar berkekuatan hukum tetap. Dan ini juga sudah memenuhi rasa keadilan dari semua pihak yang bersakiti. Baik, Pak Bernard singkat saja, Pak Bernard, jika ingin menambahkan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, Pak Bernard. Ya, Mbak Yati, secara garis besar saya setuju dengan Pak Johannes ya, Pak Johannes tadi, bahwa sebisa mungkin ini tidak ada upaya hukum berikutnya. Kalau Richard Eliezer sendiri ikhlas dan terima dengan keputusan ini, kami juga penasihat hukum sudah melihat ada keadilan di dalam proses keadilan ini dan kita mau ke depan supaya orang yang jujur dan menjadi basis kolaborator bisa diberikan rasa keadilan seperti kasus ini. Demikian, Mbak Hati. Baik. Terima kasih, Pak Bernard, Pak Saribu, Kuasa Hukum Richard Eliezer sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia petang malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, Pak Johannes Raharjo, selaku pengacara dari keluarga Joshua Huta Barat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini bersama kami di studio. Terima kasih, Horas Bang Bernard. Terima kasih dan selamat malam.